Guys, ini namanya Pirated Man dan ini adalah wujud kayak rasa bersalah yang dimiliki oleh James Ini ada jalan lagi, gila gede banget, udah lupa mainnya Hai teman-teman semuanya, kembali bergabung bersama dengan Wawamania Kita akan meneruskan serial dari Silent Hill Terus saja petualangan dari abang kita ya, James yang tersesat di kota Silent Hill Oke guys, lantai 2, apa yang bisa kita dapat disini? Kenapa gambarnya jelek banget, burik banget gitu There's a trash, ada sesuatu yang aneh disana Kalau kita taruh sesuatu yang berat, kita bisa mendorong barang tersebut turun ke bawah Oke, dan mungkin buat sekarang kita belum bisa masuk ke sana Sama kayaknya gue ada ketinggalan ya, harusnya ada map sih deket-deket dari pintu kita Kita ikutin aja dia Hai, kamu Tampol Eh, bisa jalan dia Entah lagi ada di mana Satu ruangan kosong Ah, oke ini dia guys, yang kita butuhkan Buat kaget saya ya Buat kaget kita Udah mainnya tengah malam, masih juga dikagetin Oke Tampaknya sudah tidak ada apa-apa kecuali flashlight Jadi Kita keluar dari sini Oke, kamu ya Jangan kemana-mana Ini pintu Sebentar kita cek dulu yang disini Bisa masuk Dan ada suara juga guys Anda kira saya takut Handgun bulat Heran ya, dapat handgun bulat tapi tidak dikasih apa-apa lagi There is nothing here Bentar, kepalanya menolek ke arah sini ya Ada apa di sini Handgun bulat juga Dan tidak ada apa-apa lagi guys Kosong Cabut Enak sih game-game nyaman-nyaman dulu tuh Tidak ada apa-apa, cabut Sini ada apa di sini Kayaknya ada puzzle deh Ada darah dong di kakinya kita Ruangan kosong Tak bertuan Sini Tidak ada apa-apa Beneran ini tidak ada apa-apa lagi nih Oke Fix ya, tidak ada apa-apa guys Cabut, cabut Kita masuk kamarnya orang kosong Apaan sih itu sudah dipukulin Masih aja hidup This one Lock Lock is broken Bisa gitu Kita bisa set-setping ternyata So guys Ini dia James kita yang sedang kesasar di dalam bangunan tua Untuk menuju ke Rosemary Wood Ya, semuanya sudah kita lalui Yang di area yang di sini Dan ingat kita belum ngambil map sama sekali yang ada di lantai dasar Sini belum Masih juga terkunci Terkunci juga Harusnya Ini bisa Tercatatan guys Kenapa kalau gininya terang banget ya 3 different sizes 3 ukuran yang berbeda Time on the run 3 young men circling around the sun Henry adalah jarum pendek Dan sangat-sangat pelan Scott tidak bisa berhenti Dan dia selalu maju ke depan Wow, what is this? Hmm Close Itu puzzle buat kemana ya? There is writing Oh Kita tidak bisa ada orang guys Ini apa nih? Henry, Mildred, dan juga Scott Henry, Mildred, Scott Itu petunjuk guys The clock is stopped at 444 and 15 seconds Kita butuh pembuka juga sih Buat buka dan Ya itu adalah clue Jadi itu adalah Buat puzzle sendiri Nanti kita skip Kita coba cari tahu dulu Apa kira-kira yang ada di sini Gak ada lagi guys Gue keluar dulu sebentar Kita coba cari tahu ya Apakah ada kunci mungkin Yang bisa dipakai Gak ada juga jalan di sini Kita butuh kunci buat buka Itu jump Yes Dimanakah kuncinya sekarang? Coba kita cari tahu Sama-sama Ini bisa Bisa ya Bisa guys Yang di sana sudah Tadi kita buka Kalau yang di sini Ini terkunci Mungkin butuh satu buah Kunci apa gitu Terkunci juga Fix di lantai 2 semuanya Sudah kita buka Kecuali Yang jump Oke Jump punya puzzle Sama ada 2 pintu yang terkunci di sana Nanti kita kesan dulu Tapi untuk sementara Kita Keluar dari sini Jadi gue bakal naik ke atas dulu Ya Ada 2 jalan sih Ke atas ke bawah Oke Gue ke bawah dulu deh Kita ke bawah dulu sebentar Kita ngambil Peta Baru kita naik ke atas Oke guys Ini dia petanya ya Di lantai dasar Belum mana kita buka Di lantai 2 tadi Semua kita buka Ada puzzle jump Oke Kita punya puzzle jump di sana Lantai 3 Kalau kita cek di sini Kita belum naik sama sekali Dan kita akan menuju Ke lantai 3 dulu So Langsung saja kita ke sana guys Kayaknya serem ya Di lantai 3 ya Ada kunci di sana Kita coba ambil Oke teman-teman Kuncinya harus Ditendang ya sama dia Berarti kita Tak boleh ambil Itu kunci Dan ini bener-bener Gelap banget ya Apalagi dia punya Sound effect Ini bener-bener Kayak buat kita takut Gitu loh Kan open Sorry gambarnya Kayak gini lagi Aduh Mau ambil kunci Dimana lagi kita sekarang Kita cek Petanya 301 Belum terbuka 301 Satu-satunya Ruangan Yang ada di sisi kiri So Apakah ada yang bisa dimaksimalkan guys Ada handgun di sana Langsung kita pakai handgun Gue gak suka berlama-lama guys Kita pakai handgunnya Kita ini laki ya kan Peluru handgun juga ada 30 Pakai aja Tembak semuanya yang kelihatan Tembak semuanya yang kelihatan Nice Ini udah dapat handgun Harusnya agak sedikit aman Parah gue Kita kece badai guys Semuanya kelock Apa yang harus diperbuat Gak ada jalan lagi Harus keluar dari sini guys Dan kita langsung cek ya Begitu keluar Kita langsung cek dari mapnya Kelok-kelok-kelok Kuncinya juga ada di sana Berarti memang jalannya Cuman ada di lantai 2 So Paps bakal turun dulu ke bawah Ke lantai 2 lagi Ada suara guys What was that Ada suara Tapi dimana Coba kita cek di ruangan jam Siapa tau ada di ruangan jam Mungkin kita bisa dapat petunjuk juga Di ruangan jam Oh ini dia ada suara orang Apakah disini Oke sekarang sudah ada suara Ada TV sekarang Ternyata ada orang meninggal Disini Oh my god Siapa bisa Siapakah yang sudah melakukan hal Nah ini guys Yang kita butuh I got the key Yes Dan sekarang kita bisa muter Dis Kita akan menyelesaikan puzzle jump Kunci Terus 202 Oh Bukan yang jam Tapi ini kunci buat ruangan 202 guys Gue bakal kesana Gue bakal kesana Yang orang yang tadi Piramid headnya sudah hilang Tapi kita sudah tau Ruangan 202 itu ada dimana Lurus Terus kita nanti langsung Belok ke kiri sini Oke 202 tentunya ada di bagian depan pas Semoga gak ada kepala Yang tiba-tiba muncul Dan mengagetkan kita Ini dia 202 sudah Kita buka teman-teman Ada apa disini Banyak kupu-kupu Ada sesuatu di dalem Guys Oke Kunci buat ke clock key Oke Kita dengerin suaranya tuh serem banget Bentar coba cek dulu sih Ada apa aja Mungkin ada yang kelewatan Gak ada ya Di sini Oke Lumayan guys Let's go kita akan menyelesaikan Puzzle clock Atau puzzle jam Berarti kita harus baca dulu Petunjuk yang di depan itu tadi apa Baru kita buka Baru kita selesaikan semuanya Go 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 9.15 Sampai ya 9.15 Nice Ini dia Bener ada suara Sesuatu yang terbuka Gak bakal nyorong dia guys What the Loh tadi kan udah bener ada suaranya tadi 9.15 Satu kali lagi Ada suaranya Tapi gak bisa dibuka How Bisa 9.10 9.10 Beda dikit Beda dikit Beda 5 menit aja Alright Alright Kita sukses Untuk melewati hadangan kita Yang paling pertama Ini ada siapa-siapa juga Terlihat cukup kosong guys Oke Kosong Gak bisa dibuka Kita ambil ini Health ring Terus Kita coba kesini dulu Kita keluar Lihat Sisi yang Perlawanan Tentu saja Tadi ada kunci guys Mana kunci kita Mana kunci kita yang tenang tuh Bukan disini ya Di atas ya Oke Gak apa-apa Gak di atas Kita bisa ke atas Let's go Ke lantai 3 Lantai 3 Let's do this Lantai 3 guys Kita bisa dibuka Kita jalan aja ya Ada suara-suara Dan Kalau kita langsung asal lari Ini yang buat seremnya Karena Visionnya kita Gak begitu jelas Di depan Jadi tiba-tiba Bisa dicipok monster Itulah yang membedakan Antara game zaman now Dengan game zaman dulu Kenang aja Bimbingan kalian ini Orang tua yang sudah pernah Memainkan segala jenis game Iya gak Haha Guys Ini namanya Pirated Man Dan ini adalah Wujud Kayak Rasa bersalah Yang dimiliki oleh James Kenapa dia Kayak Dia sama cewek Gitu kan Kalian boneka boneka Kayak cewek Selesai pake Buang Gitu Ini wujud perwujudan Dari James Jadi si James ini Sebenernya dia merasa bersalah Sama istrinya Yang Nanti aja baru kita bahas Kalau sudah mau masuk Mungkin Ke endgame Ke lategame Ke lategame Emang adventure Endgame Dan ini adalah Satu-satunya monster Yang bisa mati Kenapa dia Dia bisa mati Ya itu tadi Karena Pirated Man Adalah wujud rasa bersalah Milik James Sutherland Catat Catat Biar kalian tau juga Biar kalian tau Lore Kenapa Silent Hill itu adalah Game yang sangat Menyeramkan dan bagus Sebentar Kita lihat-lihat dulu Masih juga terkunci Oke Tentang panggilan kita bisa masuk Ke pintu yang disini ya Masih dikunci juga guys Holy shit Oke Gak ada apa-apa ternyata Kenapa bisa begitu Santai aja Tiba-tiba ada orang Dan kalau kalian Kalian gak sampai Ngekill dia Gak sampai keluar darah Kalian lewat disini lagi Itu bakal keluar juga guys Jadi ada bagian kalau Dibersihin semuanya Sampai akar-akarnya Mana dia Suaranya sih Ngeselin Nah itu dia guys Anjak aja Hemat blur Ini tempatnya kosong Apakah ada seseorang Dalam sini Atau ada Yang bisa kita ambil Amo Handgun bullet And dead is dead Gak ada apa-apa lagi guys Cabut Kosong Sudah kita duga Gak ada apa-apa Sama sekali Ini yang ngeselin Dari game Berintik Berintik dia Ada sesuatu disini Health ring Yes Gak ada apa-apa lagi Iya bener Waktunya kita cabut Cabut dari sini Cabut dari Kegelapan Kunci Kuncinya mana Terus ini ada apa juga Dia ngeliat Oh Oke ada ini Handgun bullet Yes Terus Dia udah gak ngeliat Ke arah bawah lagi Kita cek map dulu Kita cek obak Nah ini ada kunci depan kita Pas Tapi kita belum ngeliat Tadi kuncinya dimana Kunci boss Ambil boss Fire escape key Yang ada di lantai 2 Lantai 2 Yes Sebentar Cek dulu Satu Etian Gelap banget Bisa turun lewat sana Alright Alright Itu lantai 3 Nanti 2 Nanti 2 nya ketutup Dan kayaknya sih ya Feeling-feeling saya nih Kita akan keluar di luar Atau fire escape Bisa dibuka begini Ini ada jalan lagi Gila gede banget Udah lupa mainnya Ini tempatnya jadi banyak begini Can juice Gak bisa Karena broken Jadi can juice itu Bisa kita pakai Nanti di lantai 2 ya Yang ada kayak Tong sampah Oke Kita cek dulu di bawah sini Ya bener Kita keluar lagi guys Nih liat nih Aduh Udara segar Mantap jiwa Lari dulu sebentar Kita kesini lagi Kita harus ke pintu masuknya dulu Kita punya fire key tadi Nah kita masuk lagi Yap Dan kita sudah dapat beberapa item So guys Akan Paps akhiri dulu Bagian kedua dari Silent Hill Thank you banget buat kalian Yang sudah mampir kesini Tinggalkan like Dan juga subscribe kalian Komentar tentang game Silent Hill Juga saya tunggu Oke Jangan lupa I'll see you guys in next content video Bye bye